selamat malam semuanya selamat datang di youtube channel indonesia belajar mandarin dan selamat datang juga di kursus mandarin Khoai Le Chong Wan kursus mandarin Khoai Le Chong Wan perkenalkan nama saya Michael kalian bisa panggil saya Michael atau Laoshi Michael jadi kalian kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah nah dari youtube ini video ini hari ini saya akan ngajar HSK 1 jadi bagi yang belum bisa belajar belum bisa mandarin bisa belajar dari video ini saya akan ngajar dari 0 jadi bagi yang sudah bisa mandarinnya sudah jago bisa tolong share ke teman-teman yang belum bisa mandarin ya kita akan segera mulai kita hari ini akan belajar dari buku HSK 1 nanti setelah saya live video selesai saya akan saya akan taruh description di bawah untuk pdf HSK HSK 1 nya ya jadi kalian bisa review sendiri gitu ya oke halo Ming Shah halo putri oke kita mulai aja ya sekarang saya akan share screen kita mulai aja di dari chapter 1 ya kita mulai oke sekarang kita akan dari chapter 1 sudah jelas ya oke kita akan lihat dari judulnya dulu ya kita mulai kita lihat dari judulnya dulu nah judulnya kita baca bareng ya kita baca bareng oke kita baca bareng ya ini dua kata ya ada pin innya ya jadi atas itu pin in yang bawah itu kita namanya han zi jadi atas itu pin in bawah itu han zi oke coba kita baca bareng ni hao ni hao nah jadi ni hao itu artinya hello jadi beri contoh misalnya misalnya ya coba Michael ni hao hello Michael Michael ni hao jadi kalian bisa ikut baca sama saya ya kita coba baca ya ni hao jadi bahasa mandarin itu nadanya penting sekali jadi saya harap kalian bisa nilu nada saya gitu ya jangan cuman asal omong ni hao ni hao yang benar itu nada ya ni hao oke nanti saya juga akan jelaskan apa sih itu artinya nada jadi kita sudah tahu ni hao itu artinya hello jadi bisa Michael ni hao Michael hello atau ni hao Michael ya jadi dua-duanya bisa panggil namanya dulu atau kita bisa beri contoh lao shi ni hao halo lao shi gitu atau ni hao lao shi oke jelas ya jadi saya tahu ni hao itu artinya halo oke kita saya tahu ni itu disini saya tulis artinya kamu ya new word sana ya sudah jelas ni itu kamu jadi saya disini saya tambahan wó kita baca bareng ya wó wó itu artinya saya wó saya oke next saya tambah lagi ta 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 ya ikut ya ta nah itu artinya dia oke oke coba kita baca bareng ya kita baca ini yang a ni hao selanjutnya ni hao sama ya jadi kalian tinggal praktek tinggal sebut namanya saja michael ni hao terus maria ni hao itu aja oke jelas ya jadi hao itu kayak hello gitu kayak siapa gitu ya ni hao oke sampai sini jelas ya kalau kalian ada pertanyaan silahkan silahkan tanya langsung aja ya oke halo Hamilton ya oke next saya ke next page ya jangan lupa wó itu saya ta itu dia jadi ini saya tambahkan disini gitu oke sekarang kita ke next page nah kita baca batonnya disini munculnya min hao min hao nah artinya apa disini di English version dia tulis hello sama saja ya ni hao sama min hao itu artinya sama artinya hello tapi hanya ke subjek tujuan kamu mau omongnya itu berbeda subjeknya berbeda jadi saya disingkat aja tadi kita baca ni hao ni itu artinya kamu tapi kalau nin disini ya tulisannya beda ya ni itu kamu tapi kalau disini nin artinya anda gitu ya jadi nin itu artinya anda jadi nin hao itu sama artinya hello tapi ke orang yang lebih sopan misalnya ke guru atau orang tua atau customer beri contoh michael min hao jadi lebih formal gitu ya biasanya kalau kita belum ketemu orang kalau usianya lebih tinggi daripada kita kita akan pasti lebih sopan gitu ya nin hao ya jadi belakangnya pinginnya ada tambah n jadi kalian harus perhatikan ya bacanya nin hao ya saya harap kalian bisa ikut nada saya ya soalnya kalau bahasa landarin itu kalau nadanya berbeda dan itu artinya akan berbeda gitu saya akan saya harap kalian walaupun belum bisa baca tapi niru-niru nada saya atau niru saya gimana bacanya oke coba kita baca lagi ya nin hao artinya halo oke next yang B kita baca ya nin men hao nin men hao oke tadi kan ni hao itu artinya halo nah ni tadi kita sudah tahu artinya apa kamu ya ni itu artinya kamu nah kalau tamah men artinya apa men itu berarti lebih dari satu jadi ni men kamu lebih dari satu berarti bahasa Indonesia apa ni men artinya kalian ya ni men itu kalian ni men hao berarti halo kepada kalian ni men hao ni men jadi men itu lebih dari satu gitu nah tadi kita sudah belajar wo itu artinya saya makanya disini saya tambahan wo men wo itu saya saya tambah men lebih dari satu wo men jadi artinya kita wo men wo men itu kita oke next ta tadi artinya dia kita baca bareng ta men ta men nah ta dia ya plural tambah satu ya itu artinya mereka ta men oke kami disini bisa ya jadi kalian harus hafal waktu baca kalian bisa denger suara saya gimana bacanya terus kalian bisa stop videonya habis itu baca lagi sendiri apakah nadanya sama dengan saya ya saya harap kalian saya harap kalian bisa baca dengan nada yang benar gitu ya oke oke wo men kita hamen mereka oke kalau ada pertanyaan saya akan tanjut oke jasen ni hau oke jasen ni hau ya jadi contoh ya kita lihat ya di komen ini ada jasen jadi saya langsung omong jasen ni hau gitu ya jasen ni hau jadi gitu oke kita sekarang tanjut dan nomor 3 kita baca bareng oke kita baca tui pu ci scary tui pu ci ya tui pu ci itu artinya maaf ya i'm sorry maaf tui pu ci nah kalau orang omong maaf kita bisa jawab me kuan si me kuan si ya it's okay atau tidak apa-apa ya me ya tidak ya kuan si ya tidak apa-apa tidak apa-apa it's okay ya kayak don't worry gitu ya me kuan si me kuan si oke ini lebih susah ya saya baca sekali lagi tui pu ci maaf kalau tidak apa-apa me kuan si ya me kuan si oke disini saya ada tambahan ya tambahan ini juga sorry ya di praktek saya sering pakai juga kita coba baca bareng ya pu hao i si pu hao i si pu hao is itu artinya kayak oh iya maaf sorry pu hao is misalnya kalian kalau di jalan waktu jalan kaki kita bisa pu hao is pu hao i si biasanya saya akan nomong pu hao is pu is itu artinya juga oke pu hao i si hatinya ya maaf maaf oke bisa ya jadi saya harap kalian dari atas sampai bersendiri jangan lupa harus nadanya harus bener oke terdapat tanyaan saya akan masuk ke nah ini namanya pin in ya per 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 abc di bahasa mandari ini kita bacanya itu horizontal ya b p m f jadi tadi kalian sudah lihat di atasnya huruf kataman dari itu di atasnya ada abcd nya gitu ya nah ini untuk bantu kita untuk belajar bagaimana baca kataman nya jadi penting sekali oke oke kita akan baca bareng ya kita akan baca bareng nah disini kita mulai ya dari B oke kita baca P P P nah B kalau di bahasa Indonesia kita itu kan B itu ya B tapi bukan ini P jadi antara B sama P waktu kita baca polos tidak ada anginnya coba dengar sekali lagi P ya kalian bisa ikut P oke lanjut kita ke P ini P jadi waktu omong ada anginnya keluar dia P ya bisa bedanya ya coba saya ulangin ke B P P P yang P ada anginnya P P P ya beda ya jadi kalian harus perhatikan oke sekarang saya lanjut ke M M M M M sekarang F F F F next T nah disini D juga perhatikan T bukan D bukan tapi antara D sama T tengahnya ya coba kita baca lagi T oke next T sama yang anginnya ya T T oke lanjut N N N N next ya jadi kalian harus latihan sendiri gitu ya ya walaupun saya tahu disini memang agak boring gitu tapi ini memang adalah dasar dasarnya mandarin jadi kalian harus bisa untuk baca pin innya abis dinyanya per 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 kalian bisa baca mandarin kata mandarin yang benar oke kita sekarang lanjut ya klik taget G G juga ya bukan G bukan tapi sama itu hilangkan coba kita baca ke ke oke lanjut kah air atau anginnya juga ke ke next H H oke next J J J itu bukan G bukan tapi G bacanya ya sekali lagi G oke sekarang yang Q Q ya Ki ya lebih susah Q bagaimana bacanya kayak gini C C C ya C ini lebih susah ya oke next X X itu sama C C C oke jadi ini ada ya ini shows dan final jadi ini gabung sama ini oke yang ini saya akan baca secara cepat saya harap kalian bisa dengar apa yang saya baca terus kalian latihan sendiri terus nanti kita secara latihan langsung kita lihat di praktek gimana bacanya oke sekarang sekarang akan baca I I I next U U oke selanjutnya U di atas ada dua titik jadi kita kita harus kayak ikan gitu ya I sekali lagi ya I oke next R ok next A A Ya Ya next Wa Wa ok next O O next W O U ok next E E next Y Y Y ok perhatikan ada U ada dua titik jadi kita baca Y Y Next I I next Y Y Y ya next A A A ok next W W W ok terus AU 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 ok terakhir YAU YAU ya ya walaupun ada boring saya harap kalian bisa baca baca lagi ya kalau di luar negeri ya saya masih ingat ya kalau kita belajar PEMEV semuanya ini biasanya setengah tahun ya belajar PEMEV-nya itu setengah tahun kalian bisa bayangin ya jadi tidak kita juga belajar gimana omongnya tapi dasarnya itu PEMEV-nya kita belajar setengah tahun ya cara untuk ngomongnya itu ok dan saya harap kalian bisa baca latihan at least tiga kali ya supaya kalian sudah bisa baca nanti kita langsung ke praktek jadi kalian sudah bisa baca ok next nah ini juga paling penting ya paling penting nih ok paling penting ok di bahasa mandarin itu total seharusnya ada 5 nada tapi yang paling umum itu 4 nada ya paling umum itu 4 nada ok jadi ada nada 1 2 3 dan 4 ya kalian bisa lihat ya dari dari buku ini ya ada 4 nada totalnya 1 2 3 4 ya coba kita coba ya ok sekarang kita coba kita pakai MA dulu ya MA ya coba kita baca ya ok ini penting sekali ya kalau nadanya salah nanti orang bahasa mandarin orang bicara bahasa mandarin bisa kira artinya berbeda ya jadi nadanya harus betul ok coba kita mulai ya nah dari ini ada satu ya MA kita pakai MA ok next coba ya MA 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 jadi itu nadanya rata ya rata jadi tonnya saya sengaja biasanya agak tinggi gitu MA rata MA oke sekarang kita akan ada dua MA 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 ke atas ya MA 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 ke atas sekarang ada tiga ya MA MA terus bawa ke atas turun ke atas MA MA oke terakhir MA 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 oke coba kita sekali lagi saya ada satu MA 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 nah ada dua MA 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 yang terakhir MA 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 ya jadi kalian saya harap kalian bisa belajar ya dari pada satu dua tiga empat kalau sudah bisa semua kalian bisa langsung coba ya latihnya kayak gini misalnya langsung ada dua MA 1 MA 4 MA 3 MA ya jadi kayak gitu ya jadi saya harap kalian bisa kayak gini biar biar latihan baca biasanya satu kalimat bahasa mandarin itu gak mungkin nadanya berurut 1,2,3,4 gitu ya pasti ada dengan satu jika dia langsung berdampak 2 dan 3 jadi ini adalah tips untuk bisa umum mandarin setelah native speaker gitu ya jadi kalian harus tahu nada itu seharusnya gampang tapi juga paling susah jadi saya harap kalian bisa yaitu kalian kata mandarin itu nada berapa dan kalian di otak kalian nada dua itu bagaimana ya MA atas MA atas empat MA MA kayak gitu oke ini kita dulu belajar juga ya setengah tahun juga ya belum belajar nada ini jadi saya harap kalian bisa baca terus ya baca terus habis itu nanti kita langsung lihat dari praktiknya oke sekarang disini ada sedikit kita bisa latihan sedikit tapi ini berurut ya gak apa-apa kita perlu belajar kita coba baca oke ini dipakai A ya oke sekarang kita baca A A A A A A next O O O O O next next E E E E E next I I I I I I next ini U ya U U U U U oke perhatikan ya U di atas sudah dua titik berarti murid kita kayak ikan gitu ya I I I I I I ya jadi ini kalian bisa baca sendiri ya nanti PDF PDFnya saya akan taruh di bawah description jadi kalian bisa download sendiri nanti ya oke ya jadi ini dicontoh ya nah ini mau ini nada satu ya cara tau nada satu ya jadi di atasnya ada tulis ya tadi bisa tau tonnya ya nada satu mau nah itu artinya kucing ya mau ya M itu initialnya A O A M A mau jadi digabung ya mau nada satu mau oke next kita lihat pininya Y U kita baca ada dua ya ke atas ke kanan atas ke atas gitu ya kita baca I I oke jadi ini bacanya sudah sama ya U dua titik kita baca I gitu ya I I dan ada dua I artinya ikan next J J J I E dan tiga J Biasanya J J J J itu artinya kakak ya kakak perempuan ya sister elder sister oke yang terakhir R R ya ada empat artinya dua jadi kalian bisa tahu ini sudah setutnya mandarin oke sekarang kita coba praktek ya lihat gambar dan kita bisa lihat tahu vogel beri baru oke jadi satu kita baca I I ada satu ya I nah itu juga artinya baju oke next nah ini ada berapa nah ada kayak tik gitu ya itu ada tiga coba kita baca U U nah itu artinya lima ya angka angka lima U oke next nah ini ikan tadi kita sudah baca I ada dua I ya waktu kalian lagi lagi baca nada dua ya harus I harus selesaikan nada nya jangan langsung I nah itu beda ya I itu salah I itu nada satu I I oke next R R ya itu telinga ya oke ini polpen ada berapa ini ya tik tiga P P P oke next tadi kita sudah baca mau 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 kucing oke next nah ini ada tiga lagi nih tau 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 itu artinya pulau ya kita yang paling terkenal pulau Bali pali tau ya pali tau ini contoh ya oke next nah ini ada tiga lagi bunga ya kita baca wah wah itu bunga oke selanjutnya ayam J I nomor satu C C C itu artinya ayam ya oke next Q I Q I gimana sih bacanya tadi sudah kita baca Q itu C I nomor satu kita baca C C C yang artinya angka tujuh ya oke next X I E nada dua X X X X itu artinya sepatu oke yang terakhir X U E ya X Y E nada tiga X X X X itu artinya selju ya snow oke nah oke sekarang saya akan baca lebih cepat ya oke ini kita gampang copy ya cafe cafe semua nada satu next ini apa ini Coca-Cola tiga dan tiga dan empat ke le ke le Coca-Cola ke le oke next kau ya tiga dan satu kau ya ya bebek panggang ya bebek kau ya oke next hu 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 nah itu artinya hotpot ya hu itu pot hu itu api jadi hotpot ya oke next empat dan dua ya di tu di tu carinya peta ya maps oke selanjutnya nah ini nada satu nada satu kita baca fei ci fei ci itu artinya pesawat fei ci pesawat oke next mau pi mau pi ya pen yang tulis sekali grafik gitu ya mau pi 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 itu kan golpennya mau itu burunya ini ya terpanjang putih-putih mau pi oke next terakhir tiga dan satu er ci er ci itu artinya headset ya di kalian saya harap kalian bisa latihan sendiri oke sekarang kita kasih tips sedikit nah itu kalau nada tiga dan tiga menjadi dua dan tiga oke saya beri contoh tadi kita kan sudah belajar nih how itu artinya apa hello oke kita lihat di sini aja aslinya nih nih artinya tiga nada tiga how how juga nada tiga nah jadi kalau saya semua pakai nada tiga jadi kayak gini nih how nah berarti kan plan sekali kan ya kita biasanya kalau cepat gimana bacanya nih nih how kalian bisa dengar nih how jadi waktu kita baca cepat nih how nih itu menjadi nanda dua nih how ya kayak gitu contoh lagi ke i menjadi ke i ke i ke i kayak gitu ya oke next ini beri contoh fu tau juga terlalu lama kita kalau cepat bacanya fu tau fu tau kayak gitu oke bisa ya nah nah ini kita baca lagi ya jadi ini untuk latihan kita ya jadi depannya harus menjadi nada dua ya kita baca sekali lagi kita baca sekali aja ya oke kita baca ni ni 好 ke i f f dao kiao jie kou yu yu fah fah yu next tau hao liao jie yu hao yu san terakhir sou biao ya jangan lupa kalau ada tiga dan ada tiga harus menjadi depannya harus jadi nada dua oke nah nah kalau ini classroom expression ya biasanya untuk di kelas gitu ya oke kita baca sekali lagi sekali aja ya oke kelas begins kita omong sang ke sang ke sang ke tapi sang ke artinya juga bisa omong kelas gitu ya sedang kelas sang ke oke next sya ke sya ke ya itu artinya selesai kelas oke ini lebih susah ya tapi hanya kalian baca aja ya oke next sya 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 itu artinya sekarang sya sya itu artinya istirahat ya jadi kalian dapat vocabulary baru sya sya itu artinya now sekarang sya sya itu artinya take a break ya oke next kan hei pan kan satu kata itu artinya lihat hei pan itu artinya black hole oke next ken wo tu ken wo tu ya read after me ikuti saya baca ken itu kan ikut ken ya oke gak apa-apa ya ini belakang kita akan pasti belajar lagi ini hanya untuk kalian di classroom expression saja nanti di hasga 2 dan hasga 3 kita akan bahas lagi jadi kalian gak usah khawatir kalau saya ini akan cukup gitu ya oke sekarang ini tentang tulisan bahasa Mandarin jadi kalian kalau mau belajar untuk tulis Mandarin saya harap kalian bisa beli buku kotak buku kotak ya itu kayak gini ya kayak kota-kota gitu saya harap kalian yang baru mulai belajar Mandarin itu bisa beli buku kotak yang agak besar ya jangan terlalu kecil gitu ya nah kenapa sih harus ada buku kotak ya karena waktu kita tulis bahasa Mandarin kayak misalnya huruf kata ini kita harus tulis di tengahnya ya di tengah kotaknya itu paling cantik ya waktu kata Mandarin gitu ya nah ini ada ngajar ya gimana sih untuk tulis Mandarin gitu ya gimana sih tulis Mandarin oke saya disini coba ya ini bisa tulis ini kalau tulis oke oke saya akan saya ngajarin sedikit ya oke nah jadi bahasa Mandarin itu kita waktu tulis itu kalian harus ingat pasti dari kiri ke kanan ya pasti dari kiri ke kanan gitu ya pasti dari kiri ke kanan itu pasti ya pasti dari kiri ke kanan tidak bisa underline oke gak apa-apa dan pasti dari kiri ke kanan jadi waktu kita tulisnya ini dari kiri ke kanan nah ini kita bacanya i itu artinya satu oke oke nah ini kita baca ya nah ini stroke-nya stroke-nya ini namanya heeng jadi waktu kita tulis heeng itu dari kiri ke kanan heeng nah ini oke selanjutnya su pasti dari atas ke bawah su jadi kalian tulis tidak boleh dari bawah ke atas tidak boleh ya harus-harus dari atas ke bawah oke next pie pie nah pie ini juga dari atas langsung ke kiri samping samping kiri sini ya pie pasti dari atas ke bawah juga gak mungkin dari bawah ke atas pie ya oke selanjutnya tieng itu kayak dot ya dari atas ke bawah juga satu dot gitu oke terakhir nah nah ini juga sama ya pasti langsung ke kanan nah ya ini waktu kita tulis kata-kata kayak gini pasti ada ini aja jalan jadi waktu kita tulis harus contoh ya ini paling gampang jadi kita langsung belajar dari kiri ke kanan lurus oke next juga sama ya kita tulis tulis atasnya atasnya dulu dari kiri ke kanan satu kemudian dua ya semua di kotaknya dua kuratan ya dua oke next sang tiga satu dua i ke ya dari kiri ke kanan oke terakhir ya oke selanjutnya 10 nah ini 10 jatuhnya 10 tulisnya juga gitu satu tengahnya dulu satu baru atas ke bawah dua ya jadi kita tulis kata kayak gini ini semua di tengahnya kotaknya di kotak tengahnya di tengahnya ya tidak boleh di sini ya jadi lebih cantik ya oke next pa jadi yang lapan ya pa nah waktu tulis kayak gini kita lihat ya ini berarti bagi dua ya kiri dan kanan jadi waktu kita tulis pasti kiri dulu ya dari atas ke bawah satu dan dua kayak gitu pa oke jadi kalian bisa beli buku kotak sendiri terus pakai buku HSK ini kalian bisa tulis ya yang tadi sudah belajar gitu ya 1 2 3 10 8 oke yang terakhir Leo 6 nah ini kita bisa lihat dari atas tengah terus bawah jadi yang pertama kita tulis dotnya dulu 1 tengahnya 2 nah pasti kiri dulu 3 terus 4 ya Leo Leo ya itu artinya 6 ya ini cara tulisnya jadi waktu kita tulis Leo ini harus di tengahnya di tengahnya jangan terlalu besar dan juga terlalu kecil pas di buku kotak mandarinya jadi kan harus beli ya oke bisa ya nah ini chapter 1 kita kira ya seperti kayak gini oke sampai sini ada pertanyaan kalau gak ada saya akan lanjutnya ya kenapa putri oke jadi gak apa-apa ya di live ini mungkin banyak orang yang masih gak bisa lihat tapi saya harap kalian kalau sudah menonton video ini ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di di bawah ya nanti saya akan kasih linknya untuk buku HSK PDF-nya untuk kalian jadi kalian bisa belajar sendiri ya harus berniat untuk belajar gitu ya oke oke sekarang saya akan masuk ke chapter 2 ya chapter 2 oke sekarang kita coba baca dulu ya judulnya ya udah bisa pin-in kan kita baca udah bisa nada juga kan oke kita baca xie xie ni xie xie nih oke kalian akan tanya loh kok yang kedua xie xie itu tidak ada nadanya nah tadi kan saya sudah mau bahasa pendari ada 5 nada yaitu nada kelima berarti tidak ada tulisan di atas itu berarti nada kelima nah gimana untuk baca nada kelima saya sekarang ngajar aja ya ini di belakang anda oke xie itu nada empat xie terima bagaimana xie ya kayak dot itu bukan ada satu tapi ada kelima xie ya satu dot gitu aja ya xie 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 ni xie xie ni xie xie itu artinya terima kasih ni tadi kita sudah belajar artinya kamu ya oke kita akan baca barang xie xie selanjutnya bu xie sekali lagi xie 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 bu xie nah kita bisa lihat dari gambar ini xie xie itu artinya terima kasih bu xie bu xie itu artinya lebih kayak no thanks gitu ya bahasa inggrisnya no thanks karena bu disini satu kata itu artinya no gitu ya tidak xie artinya thanks bu xie itu artinya no thanks gitu oke nah selanjutnya kita lihat nah disini gambar ya sama juga kita baca bareng xie xie ni xie xie ni nah thank you ya xie xie kan terima kasih ni itu kan kamu jadi thank you terima kasih xie xie ni terus ya orang jawab apa bu ke qi bu ke qi itu artinya sama-sama atau you're welcome bu ke qi kalian akan tanya jadi jawabnya yang mana lebih bagus ya kalau seksi karena yaudah pakai yang nama dua aja gitu ya kalau ada orang omong xie xie ni kalian langsung jawab aja bu ke qi bu ke qi itu artinya you're welcome oke oke kami sini bisa ya jadi ada orang omong xie xie ni kalian harus jawab bu ke qi ya bisa praktek ya sama di rumah ya sama keluarga ya xie xie ni terus jawabnya bu ke qi oke selanjutnya kita lihat dari gambar ini kita sudah lihat sudah tahu dada bye-bye oke kita baca barunya xie 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 itu artinya disini artinya goodbye ya tapi saya akan jelaskannya apa sih artinya xie xie itu artinya sekali lagi ya dilakukan sekali lagi atau lagi jian itu artinya ketemu jadi zai jian itu artinya seharusnya ketemu lagi ya kayak sampai jumpa zai jian karena di bahasa mandarin juga ada bye-bye kan juga ada bye-bye ya beri contoh ya putri bye-bye bye ini juga ada tapi kalau apa saja sih ya itu artinya goodbye itu ya paling umum kita pakai ini zai jian zai jian ya zai jian ketemu lagi sampai jumpa oke zai jian jelas ya oke ini ada pin in lagi ya pin innya yaitu semuanya dari di chapter 1 dan di chapter 2 oke disini ada z h sama z oke bedanya apa sih kalian ingat kalau ada h jadi lidah kita harus ke atas ya lidah kita harus ke atas coba ya oke sekarang saya akan ngajak dulu gimana sih kita baca z dulu ya z dulu oke ini lebih susah ya kalian harus dengar baik-baik z z z z z oke sekarang saya tambah h berarti mulut saya harus tutup lidahnya harus ke atas coba dengar c c ya tidak ada angin ya ada c tidak ada polos c c kalau ini tidak ada h c ya tidak ada ke bawah puluhnya dibuka c oke oke selanjutnya c c c ngajak c dulu aja nah c ini ada kayak c ya coba ya c ya jadi anginnya keluar c c c c oke sekarang kita ke c h c h ada h di dengar ke atas mulutnya kita tutup c c c c c c ya banyak orang tanya kepada saya bedanya apa sih ya zh sama ch gitu ya jadi saya ambil contoh zh c c kalau c c c bedanya c karena ada c c itu bedanya bedanya itu c ya bedanya di situ oke selanjutnya s s ya gampang ya s tidak ada h tinggal langsung omong c c s h mulutnya ditutup di dengar ke atas c c ya beri contoh lau c buru kan lau c itu artinya buru oke yang terakhir l yang l gimana bacanya coba kita dengar r oke waktu baca l r lida kita harus ke atas ya mulutnya harus tutup oke r r r harus ya harus tutup oke saya harap kalian bisa latihan sendiri ya ini memang lebih ya lebih susah dan boring banget ya baca ABCD tapi itu paling penting di bahasa Mandarin dimana kamu bisa baca yang baik dan benar oke 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 next nah kita baca ya yang fingersnya kita baca sekali aja sekali aja ya oke o u o o next yo yo oke an 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 yan 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 next yuan oke ini ya u a n ya wan wan oke hati-hati ini ada dua titik di atas baru kita menurutnya y ya yuan yan yan oke next an 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 in 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 u en ya wan wan next u ada titik di atas yin in oke next a an 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 yang 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 oke u an wang 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 en 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 oke next ing ing ke u n weng 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 u u weng 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 o n g on on next yong 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 oke jadi kalian bisa baca terus nanti langsung kita lihat prakteknya ya gimana baca oke nah coba kita baca lagi ya kita baca sekali lagi oke san nah itu artinya angka tiga san san inget ya gak ada H ya mulut kita buka san tiga san oke next s h a n ada H berarti lidah kita harus ke atas dan mulutnya tutup ya san 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 oke next z h u n g ada H nge chong 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 oke next chong itu kayak dinding gitu ya san itu gunung oke next yang yang jadinya kambing oke next ling nol oke next chai lakati ya ch 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 chai 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 artinya masakan chai chai s ch u ada H inget ch chou chou chout chou tangan next, Xiong, Xiong, artinya bear, next, yun, yun, close next, xing, xing, bintang, next, yuen, yuen, atau uang Next Ren Seorang Next Ch-u-n Ch Kita baca Ch-u-an Ada dua Chuan Chuan Itu Bagaimana Nah, bedanya Ch-u-a-n-g Ada kedua Ada ang-nya Ch Ch-u-ang Ada kedua Chuan Chuan I-nya panjang Chuan Oke, selanjutnya Kita baca Ch-u-ang Ingat ya Ada H Mulut kita harus tutup Ch-u-ang Tolong ini I-nya jangan baca Ch-u-ang Bukan ya Tapi kita bacanya Ch-u-ang Ch-u-ang Oke, next M-I Yang M bagaimana bacanya Mulutnya juga harus tutup Di terus ke atas Ch-u-ang 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 Nah, itu artinya Panas Ch-u-ang Ch-u-ang Panas Oke Nah, ini adalah Lagi Kalian bisa Latihan sendiri Saya baca sekali Sekali aja ya P-u-ang 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 Akhirnya Kulkas Next Ch-u-ang Ch-u-ang Telur Next Nah, ini Tolong ya Bacaan Jangan Ch-u-ang Bukan ya Tapi Si Ch-u-ang 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 Itu adanya Z U Juu 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 Juuu itu ada di nha Buah setahun Juuu itu buah Okay next Ji Juuu 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 itu ada di nha Airport Okay, next. Pa, shan. Pa, shan. Hiking. Shan kan gunung kan. Okay, next. Shou, biao. Shou, biao. Masih ingat ya, tadi kalau nada 3, nada 3, depannya harus menjadi nada 1. Ya, shou, biao. Itu artinya jam tangan. Terakhir. Shou, mao. Shou, mao. Itu artinya panda. Oke, nah disini tadi saya sudah majarin, bahasa majarin ada 5 nada. Jadi, nada kelima, itu kayak don. Contoh, disini ya. Ma, ma. Ma, ma. Nah, itu artinya ibu. Mama. Ma, ma. Ma, ma. Okay, next. Grandfather. Ye, ye. Ya. Ye, ye. Okay, next. Nae, nae. Nae, nae. Nenek. Okay, next. Terakhir. Pa. 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 Nah, itu artinya ayah. Pa. Jadi, itu adalah nada kelima. Oke. Nah, yang ini kalian bisa baca sendiri ya. Oke. kalian bisa baca sendiri. Jadi, ini untuk latihan untuk kalian gimana baca pin-innya. Jadi, kalian kalau nggak bisa baca kata mandarinya, kalian bisa lihat dari kamus, lihat dari Google Translate, yaitu lihat pin-innya gimana bacanya. Sekarang teknologi sudah canggih banget, kalian bisa input di Google Translate dan akan cara untuk ngajar kamu gimana bacanya gitu ya. Tapi basicnya kalian harus tahu gitu. Nah, ini kalian nanti bisa baca sekali, ini banyak sekali ya. Kalian bisa latihan diri buat PR kalian gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk tambahan untuk Classroom Expression juga. Oke, kita baca sekali ya. Ta Kai Shu. Ta Kai Shu. Yaitu artinya open your book ya. Ta Kai, artinya open. Shu, artinya buku. Oke. Next. Cing. Ta Shen Du. Cing. Ta Shen Du. Jadi, read aloud ya. Cing. Ini artinya tolong atau silakan ya. Ta Shen. Itu artinya suara yang besar. Tu. Itu artinya baca. Oke. Oke, kalian jangan khawatir kok baru mulai belajar mendari kok sudah diingatkan kayak gini ya. Nah, ini cuma hanya tambahan saja. Nanti di belakang pasti ada, saya akan ngajar lebih detail lagi ya. Oke, kita baca sekali. Cai Du I Bien. Itu artinya read once again. Next. I Chi Tu. I Chi Tu. Nah, I Chi itu artinya apa? Together ya, bareng. Tu Baca. Ya, tu read. Okay. Next. Next. Wen. Chi. Ma. Yo. Chi. Ma. Yo. Itu artinya ada. Wenti. Itu artinya pertanyaan. Ma. Itu artinya dua kata tanya. Yo. Wen. Chi. Ma. Apakah ada pertanyaan? Itu. Yo. Wen. Chi. Ma. Kayak gitu. Okay. Nah, karena jangan khawatir dong. Sudah susah sekali. Jangan khawatir ya. Belakang saya akan ngajar lagi. Ini hanya untuk di classroom expression saja. Oke, sekarang kita kembali ke gimana sih untuk cara tulis manjarinya gitu ya. Saya akan jelasin lebih cepat. Nah, ini. Oke. Yang selanjutnya kita sekarang mau belajar stroke yang. Heng. Heng. Ce. Ya. Heng. Ce. Oke. Di sini. Pasti ingat. Kalau kayak gini, sambung. Ya, pasti sambung. Pasti sambung. Dari kiri ke kanan. Pasti sambung kayak gini. Biasanya pakai di mana? Biasanya di kata-kata yang kotak. Echou sama rr. Kayak gini. Tidak boleh langsung dari bawah ke atas gitu ya. Tidak boleh. The next. Suze. Suze. Vertical turning. Kayak gini. Pasti kita tulis. Kita tulisnya dari kiri ke kanan. Semua sama. Kiri ke kanan. Oke. Next. Su. Kou. Su. Kou berarti su. Tadi kan. Sudah belajar. Su itu berarti dari atas ke bawah. Kou. Kou tadi apa? Kayak tik. 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 Jadi dari atas ke bawah. Tidak boleh berarti ya. Langsung. Langsung. Kou. Kou. Langsung. Oke. Nah. Sekarang saya akan belajar sedikit. Jadi kalian bisa beli itu ya. Notebook. Koko. Itu. Notebook. Buku. Yang ada kotak. Buat tulis mandarin gitu ya. Klinya agak besar ya. Supaya bisa latihan. Tulis mandarinnya. Oke. Saya akan ngajarin gimana tulis. Kou. Kou. Kou itu artinya mulut ya. Kou itu artinya mulut. Oke. Kita tulis ya. Satu. Oke. Pasti ingat ya. Dari atas ke bawah. Satu. Oke. Lanjut. Dua. Ya. Sambung. Dua. Masuk ke bawah. Yang ketiga. Pasti dari kiri ke kanan. Tiga. Ya. Kita boleh dari. Langsung tutup aja. Asal tutup aja ya. Jadi. Nah ini cara tulisnya. Satu. Ya. Satu. Dua. Terakhir. Dari kiri ke kanan. Tiga. Oke. Ini cara tulisnya. Kou. Oke. Next. Jian. Jian. Ini tadi kita sudah belajar. Zai Jian. Ya kan? Jian. Kita artinya ketemu. Ketemu. Oke. Jian. Gimana tulisnya? Kita baca. Kita tulis ya. Coba ya. Satu. Nah. Terus dua. Langsung ke bawah. Dua. Lanjut. Tiga. Pasti selesaikan yang kiri dulu. Tiga. Ya. Yang terakhir. Empat. Tutup ke atas ya. Empat. Ya. Jangan lupa harus tulis di tengahnya. Kocaman jaringnya. Oke. Oke. Selanjutnya. Shan. Shan. Gunung. Nah. Gimana tulisnya? Atas dulu. I. Ya. Satu. Terus. Dua. Ya. Dua. Dan terakhir. Jadi tidak boleh dari bawah ke atas ya. Pari pasti dari atas ke bawah. Tiga. Oke. Sekali lagi ya. Satu. Terus. Dua. Dan terakhir. Tiga. Ya. Shan. Oke. Xiao. Itu artinya kecil. Xiao. Suka sama ya. Jadi atas ke bawah. Satu. Langsung tik. Terus. Kiri dulu. Dua. Lalu kanan. Tiga. Ya. Satu. Dua. Tiga. Ya. Xiao. Oke. Yang terakhir. Pu. Ya. Pu. Itu artinya tidak ya. Oke. Kita tulis dulu. Dari kiri ke kanan. Satu. Terus. Dua. Atas ke bawah. Tiga. Yang terakhir. Empat. Ya. Sekali lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Nah. Ini selesai kita selesai dua chapter ya. Oke. Sebelum saya akhir video ini. Kita akan baca sekali lagi. Di. Passage-nya ya. Dari chapter satu. Dan di chapter dua. Jadi kalian gimana sih untuk bisa. Menimprove. Bahasa menjari. Kalian yaitu. Baca terus. Dan harus baca yang. Benar. Kalau kalian baca terus. Tapi tidak tidak salah. Berjumlah. Ya. Jadi saya harap kalian bisa. Miru nada saya. Gimana. Bacanya. Bisa. Yang nada yang benar. Oke. Oke. Kita baca bareng ya. Dari. Judulnya. Ni. How. Ni. How. Ni. How. shades-nya. Дengar. Wǒ. Tah-ya. Next. Nין. How. niche-ya. Next. Next. NIMEN HAO NIMEN HAO Pada MEN lebih dari satu WOMEN TAHMEN MEREKA Oke DUE BU CHI DUE BU CHI PAHF Kita jawab MEI CUAN SI MEI CUAN SI Oke ini saya tambahin BU HAO I SHI BU HAO I SHI Oke Sekarang Kita berdua itu Kita baca sekali Oke Kita baca bareng XIE XIE NI XIE XIE NI Oke Kita baca ini XIE XIE Terus ini jawab BU XIE NO THANKS Kedua XIE NI Terus B jawab BU BU KE CHI BU KERI 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 ZAIGI 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 Berarti itu ketemu lagi Sampai jumpa Atau Bye bye Saya rasa hari ini sudah cukup buat kalian untuk perkenalkan bahasa Mandarin dan kalian hari ini juga lumayan sudah belajar dasarnya Mandarin dan ada vocabulary baru saya harap kalian bisa langsung praktik aja sama temenmu atau sama temenmu yang bisa bahasa Mandarin bahasa kita harus latihan terus, kalau hanya baca sendiri, improve-nya itu sangat-sangat lama dan ingat bahasa Mandarin nadanya itu paling penting tidak bisa kayak bahasa Inggris kita hanya baca aja tapi nadanya itu semua terlalu sama artinya oke, sebelum saya akhir video ini kalian jangan lupa harus kalau ada pertanyaan jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa subscribe youtube channel saya Indonesia Belajar Mandarin dan kalian juga bisa follow instagramnya Kualo Tsongwen ini khusus Mandarin juga dari kita ya jadi jangan lupa like subscribe dan komen di bawah setiap Sabtu dan Minggu jam 7 saya akan live di youtube ya jadi kita ketemu besok lagi oke oke terima kasih semuanya untuk nonton video saya ya ada pertanyaan kalian silahkan komen di bawah terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.